bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh boleh kami mencium tangan yang buya atau habib disini mohon maaf sekarang silahkan dari mana mas dari celimus kuningan karena saya mencintai ulama dan buya kami mencintai buya mencintai ilmu kalau kamu mencintai buya cium tangan saya mencintaimu Masya Allah Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pertanyaannya pertanyaannya apa nasihat buya bagi kami pemuda pemudi saya kami dari sekolah umum SMA yang tidak semuanya dipisah antara ikhwan dan akhwan apa nasihat buya bagi kami mungkin untuk menghindari cinta yang hayal seperti buya sampaikan agar bisa fokus untuk ilmu Quran dan sebagainya untuk menghindari zinah di masa-masa kami yang mungkin puber Insya Allah semoga bisa menghindari cintanya halal tersebut cinta hayal bagaimana Masya Allah terima kasih adik kita ini dari pagi jam tujuh sudah sampai bu ya pagi sekali dan Masya Allah terima kasih tidak sebutkan nama tak apalah tapi apresiasi kami karena beliau begitu luar biasa ada panitia silahkan dikasih satu pocer DP Umroh dari Al-Bajah to and travel silahkan panitia takbir takbir Masya Allah baik bu ya beliau ini SMA ya SMA bukan dari pondok pesantin tapi SMA bagaimana bu ya di SMA ini mereka bercampur saat baur laki-laki dan wanita tapi untuk menghindari itu bagaimana bu ya ada beberapa kesempatan untuk berjaya dan mulia di saat sekolah di SMA yang pertama adalah wahai anakku yang di SMA yang bebas maka yang pertama selagi bisa kamu jangan ragu untuk memberikan usulan ke sekolahmu untuk memisah antara putra dengan putri kalaupun itu tidak didengar oleh kepala sekolah kamu sudah mendapatkan pahala usulkan dulu dan jangan ragu yang kedua jika terpaksa harus tetap sekolah di situ memang kalau tempatnya tidak aman pindah seharusnya cuman barangkali kamu bisa berjuang di situ maka berjuanglah di situ maka langkah selanjutnya ini kalau memang kamu harus tetap tinggal di situ maka jaga matamu hebat kalau kamu di hutan belantara tidak perlu jaga mata sebab hanya kelihatan harimau kijang dan sebagainya tapi kalau bersama wanita wanita anak-anak gadis di sekolahmu maka pahalamu besar sekali kamu jagadul basar menjaga matamu itu dari hati kalau hatimu takut kepada Allah secara otomatis mata akan terjaga tapi kalau yang menjaga yang kita jaga hanya mata saja hatinya belum takut itu matanya pura-pura biarpun lihat saja mata yang ada kesana ini kesana pikirannya mungkin lebih senang pakai kaca mata hitam untuk ngintip hati-hati khianat jadi hatimu dulu yang kau jadikan takut kepada Allah melihat seperti itu maka jadikanlah kamu anak yang hormat anak yang terhormat mulia kalau harus berbincang dengan kawan sekolahmu yang perempuan ya jangan arahkan pandanganmu ke wajahnya uangkan wajahmu dengan cara hormat jangan sok stof wazim tidak usah begitu biasa saja tidak usah begitu nanti orang neks sama kamu jadi biasa saja masalah ukti gimana kabar baik masya Allah PR nya gimana aduh saya belum lalu ya jangan lihat wajahnya jihad dan jadikan itu biasa cara bergaulumu yang baik dan itu kalau masa cara ini tidak hanya di sekolah kita pergi ke pasar kita pergi kemana kita akan selalu berkomunikasi dengan lawan jenis yang mereka tidak mengerti aturan tapi kita mengerti aturan maka kita yang mengerti aturan ya kita jaga pandangan kita itu saja yang perlu dilakukan kemudian hindari berduaan setelah itu kemudian hindari berduaan yang ketiga hindari berduaan jadi kalau harus kalau harus dengan perempuan harus ada yang lainnya hindari berduaan karena setan yang ketiga kalau sudah berduaan ini masya Allah mengarah kepada biarpun dalam keadaan apapun hindari dan hindari hindari khalwah berduaan baik itu saja mungkin yang perlu kamu lakukan ya berfikir untuk menjaga matamu saja ini karena keadaannya disitu dan itu ilmu menjaga mata ini berlaku bukan saja di sekolah tapi dimana pun kita berada makanya termasuk yang laki-laki ilmu menjaga ilmu itu menjaga hati itu kan dari keyakinan pahala dari Allah dan murka Allah yang kebayang jadi kalau memang kamu punya hati yang kenal Allah matamu akan terjaga secara otomatis artinya gini bukan urusan perempuan di sekolah tapi lihat kalau kamu belanja misalnya anakku yang ganteng ada orang jualan jualan apa kalau disini? tape tape ya ada tape nya sini? ada tape yang satu pakai kerudung yang satu tidak pakai kerudung kalau kamu laki-laki punya iman dan hatinya sambung takut pada Allah gak mungkin kamu beli tempat yang gak pakai kerudung apalagi bajunya seronok gak mungkin secara otomatis ilmu mu akhlakmu akan membimbing aku harus beli yang pakai kerudung kenapa? agar tidak kelihatan rambutnya olehku kan gitu itu kan di hati bukan pura-pura biarpun negeri barat pun kamu bisa belanja kepada orang yang tidak pakai kerudung tapi kamu buang pandanganmu makanya kadang-kadang ini santri Masya Allah kok gak peka? sudah ada sebelahnya kerudungan sebelahnya anak lebih muda lagi pakai rok pendek malah belanjanya disitu gak itu pasti hatinya yang kotor dia minggir gak boleh jangan main-main ini masalah sepele loh ini tapi ya itulah dari hati apa gak sadar wang ini yang jualan mau tidak mau kalau kita beli kepada orang yang membuka auratnya kelihatan lehernya ngomong ibu ini harganya berapa? kan begitu tapi kalau anaknya menutup aurat ini janggap sepele hati-hati jangan sok soleh tapi ternyata kesolehan di dalam hati kesolehan di dalam hati jangan gayanya Astaghfirullah tapi itu hanya di depan orang saja bahwasanya dia menghindari bukankah setiap saat itu itu juga dosa kan begitu Astaghfirullah saya gak boleh melihat aurat Astaghfirullah eh belanjanya asal pilih supermarket yang gak pakai rok pakai gak pakai rok gak pakai kerudung pakai rok pendek nah ini menunjukkan kalau hatimu tidak sambung hatimu tidak takut kepada Allah ini sederhana anak tapi ingat bukan nilai orang lain nilai dirimu sendiri makanya kadang-kadang kita marah kalau belanja itu yang bener jangan asal ada nilai pahalanya tapi lebih jauh lebih jauh kan ada pahala daripada dekat mau tidak mau kamu ngomong dengan dia rambutnya kelihatan lehernya kelihatan apalagi kalau dia ada sedikit bumbunya namanya ganjen kan repot ngomongnya ini ini dari mana Ustadz pak repot nanti ya soleh lepas insya Allah dari segala hal-hal yang ditakutkan insya Allah Allah